Setelah lebih dari setahun pandemi COVID-19, Pemirsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makari mewajibkan seluruh sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. Nadi Makari mengatakan sistem pembelajaran tersebut berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi COVID-19 atau bersifat terbatas. Teka-teki mengenai kepastian kabar pembelajaran tatap muka akhirnya terjawab setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makari menyampaikan keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam dialog persiapan pembelajaran tatap muka yang dikutip dari YouTube Kemenko Info, pembelajaran tatap muka wajib dilakukan setelah tenaga pendidik selesai menjalankan vaksinasi. Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara di Jakarta, Dinas Pendidikan akan mulai melakukan uji coba atau pilot proyek pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas yang akan berlangsung pada 7 sampai 29 April 2021. Sebanyak 100 sekolah yang telah lolos asesmen akan dibuka selama masa uji coba ini. Aturan dan larangan selama masa uji coba pembelajaran dilakukan secara terbatas, di mana siswa yang diperbolehkan mengikuti uji coba adalah muri dengan janjang pendidikan, mulai dari kelas 4 SD hingga 12 SMA atau SMK. Sementara mekanisme kegiatan pembelajaran hanya dilakukan selama satu kali dalam satu minggu untuk setiap janjang pendidikan. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar akan diliburkan, sebab gedung sekolah harus diserilisasi. Menanggapi rencana sekolah tatap muka ini, ternyata hampir seluruh orang tua siswa mendukung dengan syarat protokol kesehatan tetap terjaga. Ya bagus, harus dimulai tatap muka lagi, belajar lagi. Soalnya di rumah juga anak-anak uruh-anak main sama teman-temannya, mending di sekolah lebih bersih. Kalau di rumah kan dia main sama teman-temannya, ya kadang ke tempat-tempat yang kotor, kalau di sekolahan kan bersih. Untuk sekolah tatap muka, sejauh ini saya sebenarnya sejusi. Cuma memang harus diatur protokol ya, kesehatannya. Karena di rumah juga kan anak-anak kadang nggak terlalu fokus ya belajar ya, apalagi di depan kamera, depan HP, depan laptop tuh kadang bukannya belajar, tapi malah maunya main HP terus.